Menjelang kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia pada 3-6 September mendatang, Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Franciscus, Ignatius Jonan, mengimbau masyarakat yang tidak mendapatkan tiket, tidak memaksakan diri untuk hadir di GBK. Jonan juga berterima kasih atas dukungan dari pemerintah Provinsi Jakarta yang memberikan imbauan kepada perkantoran di Jakarta untuk melaksanakan work from home atau kerja dari rumah tanggal 5 September 2024. Selain adanya Misa Kudus bersama Paus Franciscus di GBK, juga ada event internasional yang terjadwal di JCC Senayan Jakarta. Jonan juga mengimbau masyarakat yang tidak memiliki tiket untuk tidak memaksakan hadir ke GBK dan mengikuti Misa melalui televisi di rumah. Kami berterima kasih dukungan pemerintah Provinsi Jakarta bahwa ada imbauan untuk melakukan WFH atau work from home di Jakarta pada tanggal 5, terutama daerah-daerah perkantoran yang berada di sekitar Senayan, karena akan ada dua acara, yaitu acara Misa Kudus di GBK yang diadiri 80 ribu orang lebih, plus juga ada acara juga pada tanggal 5 itu, International Sustainable Forum yang juga di sekitar kompleks GBK. Begini, tetap saran saya itu sebaiknya mengikuti Misa live streaming di gereja masing-masing atau menonton televisi di rumah. Jadi ini penting. Terus pertanyaan yang lagi begini, kalau ada yang datang bagaimana? Kalau ada yang datang kan ini tidak bisa dilarang gitu ya. Tapi saran saya, kalau datang kalau tidak punya tiket pasti tidak bisa masuk. Itu non-exception, siapapun. Jadi kalau tidak ada ya sudah, tidak masuk. Terima kasih telah menonton!